Penglima TNI Laksamana Yudho Markono menjamin bahwa seluruh jajaran militer netral dalam pelaksanaan pemilu 2024. Menurutnya jika ada yang tidak netral, itu merupakan oknum dan bukan merupakan perintah dari atasan. Hal itu disampaikan Yudho di Istana Wakil Presiden Jakarta pada selasa 14 November 2023. Yudho menambahkan, sebagai Panglima TNI, dirinya sudah memberikan referensi soal aturan netralitas dalam pemilu 2024. Arahan yang diberikan itu berupa gambar yang disertai dengan penjelasan yang disebar di seluruh wilayah Indonesia. Yudho juga menyebut nantinya ada evaluasi jika ada jajaran TNI yang tidak netral. Namun, pedoman netralitas bagi TNI selama pemilu sudah disusun secara detail agar mudah dipahami para prajurit. Jika nantinya ada prajurit yang terbukti tak netral, akan ada sanksi secara militer maupun sipil. Ya pasti ada, ya pasti ada sanksi. Yang sanksinya nanti kan di KBAI pun ada. Bagaimana di bawah seluruh ya tentunya kan ada pelanggaran apa saja yang masuk dalam pelanggaran. Apakah pidana atau sepatnya disiplin. Nah di TNI sendiri juga ada. Yang kalau pidana tentunya akan diproses POM TNI, tidak kalau disiplin oleh POM, tapi diputuskan oleh atasan yang berhak menghukum. Terima kasih telah menonton!